Empu Nambi Perdana Menteri Pertama Majapahit Empu Nambi Lamajang, 1316, adalah pemegang jabatan rakrian patih pertama dalam sejarah kerajaan Majapahit. Ia ikut berjuang mendirikan kerajaan tersebut, namun kemudian gugur sebagai korban fitnah pada pemerintahan Raja Kedua Majapahit Jaya Negara. Para raton dan kidung Panji Wijaya Krama menyebut Nambi sebagai salah satu abdi Raden Wijaya yang ikut mengungsi ke tempat Arya Wiraraja di Songenep nama lama, Sumeneb ketika kerajaan Singasari runtuh diserang pasukan Jayakatwang tahun 1292. Para raton dan kidung Harsa Wijaya menceritakan bahwa Nambi adalah putra Arya Wiraraja. Di lain pihak kidung Harsa Wijaya dan kidung Sorandaka menceritakan bahwa Nambi adalah putra Pranaraja. Terjadi perdebatan panjang di mana Selamat Muljana menyatakan bahwa Nambi adalah putra Pranaraja sedang Ronggolawe adalah putra Arya Wiraraja. Namun dalam analisis terbarunya Mansur Hidayat mengemukakan pendapatnya bahwa Nambi dan Ranggolawe dimungkinkan adalah putra Arya Wiraraja. Sedangkan menurut kidung Harsa Wijaya, Nambi adalah putra Arya Wiraraja yang baru kenal Raden Wijaya di Songenep. Para raton mengatakan bahwa Nambi adalah seorang putra Arya Wiraraja. Yang telah menjadi sahabat Raden Wijaya sejak menjadi salah-salah tupang lima di Singhasari. Kidung Harsa Wijaya mengisahkan pula. Nambi kemudian dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo. Dengan Kabupaten Mojokerto menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit. Kisah ini berlawanan dengan kidung Panji Wijaya Krama dan kidung Ranggolawe yang menyebut nama putra yang dikirim Arya Wiraraja adalah Ranggolawe, bukan Nambi. Para raton selanjutnya mengisahkan, pada saat Raden Wijaya menyerang Kadiri pada tahun 1293, Nambi ikut berjasa membunuh seorang pengikut Jayakatwang yang bernama Keborubuh. Dalam berbagai medan perjuangan, Nambi diceritakan orang yang mempunyai kecerdikan administrasi dan intelektual sehingga pada masa Majapahit berdiri ia dipercaya menjadi seorang maha patih pertama kerajaan ini. Para raton, mengisahkan setelah kekalahan Jayakatwang tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Dan mengangkat diri menjadi raja. Jabatan patih atau semacam perdana menteri diserahkan kepada Nambi. Berita ini diperkuat oleh Prasasti Sukamerta tahun 1296 yang memuat daftar nama para pejabat Majapahit, antara lain Rakrian Patih Empu Nambi. Menurut Kidung Panji Wijaya Krama dan Kidung Ranggalawe, pengangkatan Nambi inilah yang memicu terjadinya pemberontakan Ranggalawe di Tuban tahun 1295. Ranggalawe merasa tidak puas atas keputusan tersebut karena Nambi dianggap kurang berjasa. Dalam peperangan, atas izin Raden Wijaya, Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit menyerang Tuban. Dalam perang itu, Ranggalawe mati di tangan Kebo Anabrang. Menurut Mansur Hidayat, penulis sejarah, Arya Wiraraja dan Lama Jang Tigang juru ini. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Nambi adalah salah seorang putra Arya Wiraraja yang tetap ikut berperan di dalam pendirian Kerajaan Majapahit. Pengangkatannya sebagai Mahapati tidak disetujui oleh saudaranya sendiri, yaitu Ranggalawe yang menginginkan Lembu Sora yang merupakan. Paman dari pihak ibu menjadi patih karena dinilai punya keberanian. Akibat perang dengan Ranggalawe ini, Ranggalawe yang merupakan seorang putra kesayangan Arya Wiraraja, gugur, sehingga menjadikan ayahnya bersedih dan sangat marah. Arya Wiraraja Kemudian membangun ibu kota berbenteng yang kemudian dikenal dengan nama Arnon atau Kutorenon Ang dalam bahasa Jawa kuno adalah Kuto artinya kota berbenteng dan Renon atau Renu artinya marah. Jadi Kuterenon sendiri berarti sebuah ibu kota. Berbenteng yang dibangun karena marah. Akibat kejadian ini Nambi pun tidak diterima oleh Arya Wiraraja sampai masa sakitnya pada tahun 1314 Masehi. Di dalam pemerintahan Majapahit sendiri, Empu Nambi adalah salah seorang pendukung setia wangsa Rajasa. Sehingga ketika Prabu Jayanagara naik tahta dan menggantikan Tribu Wono Tunggadewi, Empu Nambi lah yang berada di garda depan untuk menentangnya. Hal inilah yang membuat hubungan kedua petinggi Majapahit itu menjadi renggang dan kemudian dimanfaatkan. Oleh seorang tokoh bernama Mahapati, kematian Nambi terjadi pada tahun 1316. Kisahnya disinggung dalam Nagara Kretagama dan Pararaton, serta diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Terima kasih telah menonton!